Setelah dua tahun terhenti akibat dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru atau layanan khas keliling bagi masyarakat tanah air selama bulan Ramadan dan idul fitri 1443 hijriah. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, dalam acara kick-off serambi rupiah Ramadan pada Senin 4 April mengatakan upaya pemenuhan kebutuhan uang rupiah yang kembali hadir tersebut menyusul perkembangan ekonomi dan pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Menurut Marlison, penukaran uang di tahun ini juga didukung dengan hadirnya aplikasi pintar. Masyarakat bisa melakukan pemesanan secara daring terlebih dahulu sehingga lebih pasti, akurat, mudah, dan nyaman. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan khas tadi dengan perbankan Indonesia maka beberapa mitigasi tetap kita lakukan di mana dalam konteks melakukan pelayanan tersebut program kesehatan tetap diberlakukan selama proses layanan penukaran. Dan sekaligus mengikuti perkembangan digitalisasi maka pada hari ini kita launching pemanfaatan aplikasi pintar. Pada tahun ini Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edat sebesar Rp175,26 triliun atau naik 1,47% dari realisasi tahun sebelumnya. Penukaran uang rupiah akan disebar mulai 4 hingga 29 April di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penukaran di wilayah Jabodebek dan 4.660 lainnya di luar wilayah Jabodebek. Tim kantor berita antara UTV mengabarkan